Peningkatan jumlah pengunjung di agrowisata tabur saat libur nasional dan cuti bersama menjadi berkah tersendiri bagi pengelola. Pasalnya dari hasil pendapatan penjualan sayur, pihaknya mengalami peningkatan pendapatan dari hari biasanya. Pengelola agrowisata tabur Yudinor mengatakan, peningkatan jumlah pengunjung terjadi sejak Jumat 21 Desember lalu. Peningkatan pengunjung ini secara langsung juga meningkatkan pendapatan pengelola, bahkan hingga 5 juta rupiah per hari dari transaksi penjualan sayur. Selain itu pihaknya juga memberdayakan masyarakat sekitar guna menambah penghasilan pendapatan, salah satunya melalui pengelolaan tempat parkir motor dan mobil. Memang menambah pendapatan juga menambah memperkerjakan orang kampung kan, untuk jaga parkir. Ya, mungkin 5 jutaan lah hampir. 5 juta perharinya? Ya. Untuk yang membeli sayur itu? Ya. Namanya yang habis ada buahnya, tapi kami berusaha untuk mengganti lagi dengan sistem tumpang sari. Jadi, kadar yang mati yang ini timbul yang satu lagi. Agro-wisata tabur terletak di wilayah selatan, tepatnya di desa Pugaan, kecamatan Pugaan. Wisatawan dapat masuk tanpa dipungut biaya. Di lokasi ini, pengunjung bersuafoto di antara sayur dan buah. Mereka juga dapat membeli sayur dan buah dengan memetiknya sendiri. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.